Kejaksaan Negeri Merangin menerima sejumlah laporan terkait sejumlah desa di Merangin yang menyalahi aturan dalam pembagian BLT Dana Desa. Ado Kepalo Desa yang membagikan BLT Dana Desa dengan cara membagi rato ke seluruh wago. Pembagian BLT Dana Desa di Kabupaten Merangin menuai banyak masalah. Mulai dari terjadinya kericuan, demo yang dilakukan masyarakat bahkan ado Kepalo Desa yang membagi rato BLT Dana Desa. Desa yang membagi rato BLT Dana Desa tersebut datangnya desa Sekancing Ilir. Caru Iko diduga melanggar aturan terkait pembagian BLT Dana Desa yang tak boleh kurang dari 600 ribu rupiah per orang. Kejaksaan Negeri Merangin, Marta Parulina Berliana mengatakan pihaknya sudah menerima beberapa laporan terkait desa di Merangin yang membagi rato BLT Dana Desa. Pihak Kejaksaan Negeri masih melakukan pendalaman dan sudah menanyakan langsung kepada Kepalo Desa yang terwancur membagi rato di tahap pertama. Dampaknya pihak Kejaksaan Negeri mengingatkan Jiko ditemukan ado kesalahan. Bahkan pihaknya akan mengambil tindak tegas terhadap pemerintah desa. Saya seperti ini, kenapa mereka bisa begitu? Katanya karena ada yang tidak bagian, ada yang tidak kebagian. Kemudian ada lagi kejalan, katanya dibagi 300, padahal sampai terpulis 600. Saya tanya kepada mereka, kenapa bisa begitu? Kemudian mereka katakan pada saya bahwa kenapa 300 ada musrendus namanya, di mana diputuskan supaya semuanya bisa kedapatan, maka dibagi dua. Tapi kan itu tidak boleh. Ya. Iko saputak, cek tibi, rabari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.